Disko Perindak Halmahera Selatan pastikan harga bahan pokok di sejumlah pasar tetap normal. Disko Perindak Halmahera Selatan Maluku Utara mengklaim harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional masih tetap normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengawasan dan pemantauan oleh Disko Perindak dan tim pengendali inflasi daerah Halmahera Selatan yang dilakukan pada Sabtu 6 Mei 2023. PLT Kepala Disko Perindak Halmahera Selatan Soadri Inggratubun menyebut harga bahan pokok yang masih normal itu ditemui di pasar Labuha Kecamatan Bacan dan pasar Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan. Dia juga mengatakan data hasil monitoring harga bahan pokok telah disampaikan kepada Bupati Halmahera Selatan Usman Sidit untuk ditindaklanjuti Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri. Meski begitu, Soadri mengaku ada beberapa harga komoditi di kedua pasar tradisional alami sedikit kenaikan dari harga minggu lalu. Di antaranya cabai merah yang minggu lalu seharga Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram di minggu ini. Tomat dari harga Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Kol seharga Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Serta kol seharga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram Kemudian rempah ketumbar seharga Rp60.000 per kilogram kini naik ke Rp70.000 per kilogram Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!